Rasulullah s.a.w. bercerita kata Rasulullah ada kaum Bani Israel yang siang harinya dia beribadah berjihad melawan musuh-musuhnya membela agamanya, siang hari dia membela agamanya malam hari dia mendirikan sholat bersujud kepada Allah dan hal itu dilakukan oleh kaum daripada Bani Israel ini kurang lebih selama seribu bulan mendengar cerita Rasulullah ini para sahabat yang hadir pada saat itu menangis kenapa menangis? karena mereka iri dengan amal sholat yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel ini karena saat itu rata-rata sahabat masuk Islam itu usianya sudah lebih dari kepala empat artinya di atas empat puluh tahun sedang Rasulullah dinas diwafatkan oleh Allah umur enam puluh tiga tahun yang artinya sisa hidupnya juga tidak lama bagaimana dengan sisa usia yang tinggal kurang lebih dua puluh tahun itu bisa menandingi amal sholat daripada kaum Bani Israel maka disitu mereka menangis mendengar kisah ini maka saat itu turunlah Jibril dengan membawa surat Al-Qadar A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrohmanirrohim inna anzallahu fi laylatul Qadar sesungguhnya telah diturunkan Al-Qur'an pada malam laylatul Qadar jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah tepat pada malam laylatul Qadar laylatul Qadar khairun min alfi syahr kata Rasulullah laylatul Qadar itu lebih baik lebih mulia daripada seribu bulan mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah oh sahabat ini gembira bahagia kenapa Rasulullah menyampaikan ada satu malam untuk umatku yang apabila dia beribadah satu malam itu pahalanya bisa menandingi ibadahnya Bani Israel selama seribu bulan terima kasih